Oke, sudah jam 12.35. Mungkin kita mulai saja. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling teman-teman yang baru hadir bisa merename Zoom account-nya, menambahkan nomor di depan untuk memudahkan saya mengelompokkan untuk breakout room, dan juga bisa absen dengan menuliskan nama dan NPM di kolom chat. Kita mulai partemen ke-13. Jadi mohon maaf minggu lalu saya mendadak tidak bisa mengajar secara live, jadi terpaksa menyampaikan materi menggunakan rekaman secara asinkronus. Tapi Alhamdulillah dengan teknologi yang sekarang tidak harus di-cancel. Jadi bisa tetap berjalan perkuliahan meskipun apa namanya, dosen berhalangan. Dan juga harapan saya juga mungkin memudahkan teman-teman bisa mengulang-ulang materi di kapan saja, di mana saja. Jadi semua materi saya rekam dan saya upload ke emas. Yang hari ini materinya belum sempat saya upload, tapi setelah ini akan saya upload. Semua dapat diakses di emas. dan nanti akan ada UAS ya. Jadi materi UAS tidak akan jauh-jauh dari materi yang sudah ada di emas. Itu poin dari saya. Kemudian jadi hari ini kita membahas di partemen ke-13 yaitu Hypothesis Testing. Jadi mungkin sedikit overview. Jadi dari pertemuan kita yang ke-8, kita mulai dari identifikasi permasalahan, kemudian penurunan perumusan masalah, kemudian penurunan menjadi sebuah pertanyaan penelitian. Setelah itu literatur review. Dan dari literatur review, pertanyaan penelitian diturunkan menjadi serangkaian hipotesis. Dari hipotesis itu tidak harus sama dengan pertanyaan penelitian. Akan tetapi dia harus diturunkan dari pertanyaan penelitian. Jadi bisa saja ada tiga pertanyaan penelitian dan ada sembilan hipotesis, tidak ada masalah. Misalnya dari pertanyaan penelitian pertama diturunkan tiga hipotesis, pertanyaan penelitian kedua tiga, dan terakhir juga tiga, tidak ada masalah. Jadi kurang tepat juga ada beberapa dosen yang menginginkan pokoknya kalau pertanyaan penelitiannya ada lima, hipotesisnya sudah ada lima. Sebaliknya kalau hipotesisnya ada sepuluh, maka juga harus ada sepuluh pertanyaan penelitian. Ini kurang tepat. Di hipotesis itu tidak usah banyak-banyak. Mungkin tiga, tiga saja sudah cukup banyak ya. Maksimal lima. Tiga sampai lima. Tapi dari tiga sampai lima hipotesis itu bisa diturunkan hipotesis sebanyak-banyak yang terserah Anda. Tapi semakin banyak hipotesis, semakin rumit pengolahannya dan pembahasannya. Jadi, dan terlebih lagi dalam sebuah penelitian ada prinsip yang sebut parsimony. Artinya irit. Kita mengirit. Kalau dengan lima variable bisa menjelaskan, kalau dengan lima hipotesis bisa menjelaskan sebuah fenomena, kenapa kita harus menggunakan 20 hipotesis kalau kemampuan menjelaskannya tidak jauh berbeda. Jadi kita irit dalam hipotesis selama kemampuan atau variasi dari variable dependent yang dapat dijelaskan itu kurang lebih setara. Jadi kita tidak, bukan berarti semakin banyak hipotesis lebih baik. Walaupun, having said that, untuk level tesis, ada ekspektasi dari penguji model penelitian yang seperti apa. Jadi biasanya kalau model penelitian yang sangat sederhana, yang misalnya tiga variable independent di-regress terhadap satu variable dependent itu mungkin akan dikritik sebagai terlalu sederhana untuk penelitian S2. Walaupun tergantung, tergantung variablenya. Jadi variablenya sangat kompleks, memiliki banyak dimensi-subdimensi. tetapi memang untuk level S2, untuk teman-teman ini nanti ketika tesis, mungkin, ini rule of thumb saja, tidak pasti. Setelah rule of thumb, mungkin antara 7 hingga 10 hipotesis itu dianggap cukup. Di atas 10 itu sudah agak banyak sebenarnya. Kalau kurang dari 7, lihat juga hipotesisnya seperti apa. Kalau hipotesisnya sangat sederhana, hanya stress forward variable independent, regresi, mungkin akan dikatakan terlalu sederhana. Tapi kalau hipotesisnya kurang dari 7, tapi ada moderasi, ada mediasi, dan seterusnya mungkin masih bisa acceptable. Tapi untuk hari ini kita membahas regresi. Jadi, sebetulnya ada banyak hipotesis, saya akan jelaskan berbagai macam hipotesis, tetapi kita akan narrow down. Jadi, karena ini mata kuliah hanya setengah semester untuk kuantitatif, saya tidak akan membahas semua pengujian hipotesis yang ada, tidak memungkinkan, apalagi dalam satu pertemuan. Jadi saya hanya memilih satu yang paling dasar. Kenapa saya kena dasar? Karena metode penelitian yang rumit-rumit, yang canggih-canggih itu, kalau di narrow down, ujung-ujungnya regresi dan korelasi. Itu yang paling standar. Jadi, mungkin itu. Jadi saya hanya memilih pada pertemuan ini, hanya memilih regresi saja. Tetapi untuk Lacto S2, sebetulnya tidak hanya regresi, tetapi juga ada SEM. SEM itu nanti dibahasnya mungkin di pertemuan selanjutnya, di metode kuantitatif. Jadi ketika spesifik tentang kuantitatif, lebih dalam dibahas tentang metodologi, terutama dengan SEM. Kalau setelah ada dua atau tiga pertemuan khusus tentang SEM di mata kuliah tersebut. Nah, di sini, jadi mungkin sebelum saya masuk ke sini sebetulnya, jadi dalam sebuah penelitian, pasti harus ada pertanyaan penelitian yang ingin dijawab, dan pertanyaan penelitian itu dijawab dengan serangkaian hipotesis. Jadi hipotesis itu diturunkan sebuah statement yang ingin kita uji. Hasil pengujian hipotesis harus menjawab pertanyaan penelitian. Nah, hipotesis itu berupa statement yang dapat diuji, artinya dapat dibuktikan salah. Jadi bisa benar, bisa salah. Dan secara umum ada tiga macam hipotesis. Ada hipotesis, ada hipotesis perbedaan, ada hipotesis hubungan, dan ada hipotesis pengaruh. Dan nanti dibahas macam-macamnya. Jadi hipotesis perbedaan itu misalnya, saya berhipotesa bahwa misalnya purchase intention laki-laki lebih rendah dibandingkan purchase intention perempuan, untuk produk kosmetik. Itu hipotesis saya. Saya berhipotesis bahwa ada perbedaan purchase intention. Itu uji beda. Antara dua kelompok, kelompok apa? Laki-laki dan perempuan. Atau bisa juga antar pendidikan dengan S1, S2, S3. Terdapat perbedaan, katakanlah terdapat perbedaan perbedaan financial literacy misalnya antara nasabah dengan pendidikan S1, S2, S3. Jadi kita melihat ada perbedaan. Perbedaan ini bisa jadi ada arahnya. Apakah misalnya lebih tinggi, lebih rendah, ataukah simply ada perbedaan. Tidak melihat arah. Jadi hipotesis yang sudah ada arah itu disebut one tail. One tail. Karena sudah ada arah. Sudah ada sesatu arah. Apakah positif atau negatif. Jadi misalnya purchase intention laki-laki lebih rendah dibandingkan purchase intention perempuan. Itu sudah ada arahnya. Tapi kalau kita hanya bilang bahwa purchase intention laki-laki berbeda dengan purchase intention perempuan, itu two tail. Hipotesisnya tanpa arah. Yang penting ada perbedaan. Nanti kita lihat juga dengan hipotesis yang lain. Karena ada tiga perbedaan. Kemudian hipotesis hubungan dan pengaruh. Kalau hubungan, bahwa ada pola korelasi antar dua variable. Apakah variable tersebut berhubungan berbanding lurus, yaitu berkorelasi positif atau berbanding terbalik korelasi negatif. Kalau kita hanya bilang bahwa brand attitude berkorelasi dengan brand image. Itu two tail, dua arah. Kita nggak bisa bilang hubungannya positif atau negatif. Kita hanya bilang bahwa ada hubungan. Kalau kita sudah bilang brand attitude berpengaruh positif terhadap brand image, maka itu sudah ada arah. Sudah ada arah. Kita sudah menghipotesiskan bahwa ada hubungan dan hubungannya positif. Kalau regresi juga bahwa ada pengaruh. Ada pengaruh antara X dengan Y. Misalnya antara satisfaction, customer satisfaction, dengan intension untuk repeat purchase misalnya. Ini kalau kita bilang pengaruh, maka dua arah, bisa positif, bisa negatif. Kalau kita bilang sudah ada pengaruh positif, maka itu satu arah. Nah, yang membedakan uji hipotesis pengaruh dengan hubungan adalah asumsinya. Pada uji hubungan, kedua variable yang kita uji hipotesis itu asumsinya setara. Tidak ada arah. Kita tidak mengasumsikan arah. Sedangkan pada uji pengaruh, kita mengatakan X mempengaruhi Y, kita mengatakan customer satisfaction mempengaruhi repeat purchase intention, itu sudah ada asumsi arah. Sudah ada asumsi salah satu adalah variable independen yang mempengaruhi, dan variable yang lain adalah variable dependen yang dipengaruhi. Nah, dari mana kita mendapatkan asumsi tersebut? Yang paling konklusif adalah dengan eksperimen. Tetapi, ya itu agak jarang, agak susah. Dan tidak saya sarankan, sebenarnya saya pribadi kurang menyarankan untuk melakukan eksperimen karena itu prosedurnya cukup ketat. Walaupun kalau memang dibutuhkan, ya misalnya jumlah rujukan Anda eksperimen, ya mungkin bisa Anda menggunakan eksperimen. Tetapi yang lebih umum, ya. Jadi untuk pragmatis saja yang lebih banyak, yang lebih umum. Untuk tesis adalah menggunakan survei. Nah, untuk survei, kita tidak bisa sembarangan menghipotesiskan pengaruh. Harus ada referensinya, harus ada rujukannya. Kalau kita menguji pengaruh tanpa referensi, nanti membuka pintu untuk spurious regression. Untuk regresi atau pengaruh yang acak atau yang asal. Jadi kita tidak boleh data mining. Tidak boleh kita asal-asal lihat dari data kira-kira apa yang berpengaruh, kemudian kita hipotesiskan tanpa dasar. Itu bukan proses ilmiah yang benar untuk kuantitatif. Kenapa? Karena dalam kuantitatif itu semua harus runtut. Hipotesis dulu, baru mengujian. Tidak boleh terbalik. Tidak boleh diuji dulu, baru kita hipotesiskan. Itu tidak benar. Jadi ada hipotesis dulu, kita rumuskan hipotesisnya. Jadi mulai dari sebuah observasi, kita rumuskan menjadi sebuah rumusan masalah, kita turunkan menjadi sebuah pertanyaan penelitian. Dengan bantuan literatur, kita turunkan lagi menjadi sebuah hipotesis. Setelah ada hipotesis, baru kita uji hipotesis tersebut, kemudian apa hasilnya dilaporkan, apa adanya. Itu langkah dalam metodologi penelitian kuantitatif. Nah, untuk tugas akhir, untuk proposal kalian adalah sampai desain penelitian. Tetapi desain penelitiannya relatif standar saja. Jangan yang terlalu rumit. Ya mungkin regresi, atau kalau Anda mau dengan sem, tapi sebetulnya yang dibahas di pertemuan ini adalah sampai regresi saja. Kalau sem, nanti lebih banyak dibahas di mata kuliah lanjutan. Jadi sampai hipotesis dan bagaimana cara menguji hipotesis tersebut. Mungkin kita masuk ke materi di sini. Ada tiga macam hipotesis. Ada uji beda, ada uji hubungan, dan ada uji pengaruh. Nah, uji beda sendiri ada banyak macamnya. Jadi di sini saya rincikan saja beberapa macam hipotesis uji beda tergantung dari apa yang ingin diuji perbedaan dan jenis datanya. Kalau kita sudah bahas di pertemuan minggu lalu atau dua minggu lalu, yang sebelumnya, bahwa jenis data ada empat. Ada nominal, ordinal, interval, rasio. Nah, jenis data ini menentukan statistik apa yang layak digunakan. Artinya, kalau jenis datanya nominal, ordinal, maka sudah pasti non-parametrik. Nominal, ordinal, sudah pasti non-parametrik. Tetapi kalau jenis datanya interval, rasio, selama dia interval, rasio jumlah sampel lebih besar sama dengan 30 dan terdistribusi normal, maka bisa menggunakan parametrik. Jadi untuk yang parametrik ini lebih ketat persyaratannya. Dia harus jenis datanya interval, rasio, kemudian jumlah sampel lebih besar sama dengan 30 dan yang terakhir, dia harus terdistribusi normal. Kalau terpenuhi, maka kita bisa menggunakan statistik parametrik. Di sini ada empat. Di sini yang pertama adalah one sample test. Di sini menguji apakah rata-rata dari sebuah sampel itu sama atau berbeda dari sebuah angka tertentu. Ini jarang digunakan di pemasaran, tapi lebih ke arah untuk kualitas kontrol. Jadi misalnya kita menetapkan bahwa dalam setiap kemasan snack, makanan ringan, beratnya harus sekian gram. Maka rata-rata dari makanan ringan yang dihasilkan dalam satu batch, rata-rata tidak boleh berbeda dari standar tadi. Itu untuk one sample test. Nah, yang lebih umum adalah di sini independent sample T-test dan part sample T-test. Jadi pada independent sample T-test, kita ingin menguji perbedaan antara dua kelompok. Hanya dua kelompok. Kalau lebih dari dua kelompok, kita nggak bisa menggunakan T-test. Kita menggunakannya ANOVA. Misalnya tadi, jenis kelamin. Antara pria dan wanita, apakah terdapat perbedaan process intention antara pria dan wanita, itu bisa menggunakan independent sample T-test. Jika dia parametrik. Nah, bagaimana kalau nggak parametrik? Bagaimana kalau ternyata yang ingin saya uji bukan, datanya bukan interval, bukan rasio, atau tidak terdiskusi normal. Maka tidak ada masalah. Kita bisa menggunakan man-withney. Jadi, man-withney ini adalah statistik non-parametrik padanan dari independent sample T-test. Yang kedua adalah paired sample T-test. Ini untuk menguji perbedaan sebelum dan sesudah. Makanya paired sample T-test, dan sebenarnya uji beda ini sangat prevalent digunakan untuk eksperimen. Jadi kalau teman-teman nanti tesisnya menggunakan eksperimen, maka more likely, atau most likely, teman-teman akan menggunakan uji beda. Apakah uji bedanya ide badan sample T-test, paired sample T-test, ataukah ANOVA. Nah, kalau paired sample T-test ini sebelum dan sesudah. Jadi, dia berpasangan, maksudnya satu objek atau satu responden diukur dua kali. Sebelum dan sesudah. Misalnya sebelum treatment, misalnya treatment-nya adalah iklan. Dipaparkan dengan iklan, sebelum iklan, diukur purchase intention-nya, terus disuruh menonton iklan lima menit, setelah itu disuruh diukur lagi purchase intention-nya. Apakah ada perbedaan purchase intention setelah menonton iklan. Itu bisa diuji dengan paired sample T-test. Nah, bagaimana kalau lebih dari dua? Bagaimana kalau kelompoknya lebih dari dua? Jadi, misalnya tadi bukannya pria dan wanita, tapi misalnya jenjang pendidikan S1, S2, S3. Atau misalnya brand, ada tiga brand. Brand A, brand B, brand C. Atau paired sample, tapi paired sample-nya tiga kali. Misalnya T1, T2, T3. Maka itu menggunakan ANOVA. Bisa menggunakan ANOVA atau menggunakan repeat measure ANOVA. Dua-duanya bagian dari metode ANOVA. Nah, di sini, jadi kalau lebih dari dua kelompok, maka harus menggunakan ANOVA. Nah, kalau misalnya datanya tidak normal, atau tidak bisa memenuhi karakteristik parametrik, maka menggunakan kruskal bolis. Ini padanan. Jadi, jangan khawatir, semua metode pasti ada padanannya ketika ternyata kita tidak bisa menggunakan metode parametrik, kita bisa menggunakan metode yang non-parametrik. Ini Wilcoxon, kruskal bolis, Friedman. Nah, Friedman test ini pengembangan dari ANOVA. Dia lebih ke two-way ANOVA. Jadi, melihat interaksi. Jadi, hampir sama dengan kruskal bolis, tetapi perbedaan mendasar adalah kita bisa melihat interaksi antara dua perlakuan. Jadi, moderasi. Jadi, Friedman test ini dapat digunakan kalau kita ingin menguji hipotesis moderasi, sedangkan kita tidak bisa menggunakan two-way ANOVA. Two-way ANOVA itu uji moderasi ketika datanya parametrik. Maka di sini kita bisa menggunakan Friedman test. Nah, ini untuk uji hubungan. Jadi, penggunaannya sebenarnya cukup spesifik. Jadi, uji beda ini, kalau uji beda yang independent sample test dan per sample test ini untuk eksperimen. Terutama eksperimen yang dua kali dua. Sedangkan kalau lebih dari dua kali dua, atau misalnya kalau menguji interaksi, maka bisa menggunakan ANOVA. Jadi ANOVA, bisa one-way ANOVA, bisa two-way ANOVA. kemudian, atau kalau misalnya dia pengujian berulang, misalnya ada lebih dari dua kali, tiga kali atau lebih, maka bisa menggunakan repeat measure ANOVA. Dan ini biasanya untuk eksperimen. Nah, yang berikutnya adalah uji hubungan. Nah, uji hubungan di sini, kita tidak ada hipotesis independen-dependen. Tidak ada hipotesis sebab-akibat, kita hanya bisa menghipotesiskan bahwa ada hubungan. Ada pola korelasi atau korespondensi antar dua variable, tetapi kita tidak mengatakan bahwa yang satu variable dependent, yang lain variable independent. Tidak, kita hanya bilang bahwa ada pola korelasi. Nah, di sini tergantung dari pertama jenis datanya. Oh ya, terus mungkin sebelumnya, ini adalah uji bivariat. Jadi, hubungan dua variable. Berapapun variable Anda, 10 variable, 20 variable, 30 variable, maka katakanlah, kalau menguji hubungan, pasti direduksi menjadi hanya dua variable. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau ada 30, maka diujudnya berpasangan. Variable pertama dengan variable kedua, variable pertama dengan variable ketiga, sampai variable ketiga puluh. Kemudian, jadi nanti bisa dibuat, ada matriks korelasi, matriks korelasi tadi, antar dua variable. Jadi, berapapun jumlah variablenya, analisisnya tetap antar dua variable. Nah, di sini, kalau misalnya dua variable tersebut, salah satunya, atau kedua-duanya adalah variable nominal atau original, maka menggunakan chi-square independent test. Ini juga digunakan untuk cross-step. Jadi, pada cross-stabulasi, kita bisa menguji, apakah ada korelasi antar dua variable nominal atau original. atau kalau salah satunya interval rasio, maka bisa di-recoding menjadi variable nominal atau original, kemudian diolah menjadi cross-step, dan diuji dengan chi-square independent test. Jadi, seperti yang saya katakan, seminggu atau dua minggu, mungkin dua minggu yang lalu, bahwa jenis data itu hirarkis. Interval rasio dapat di-recode jadi nominal ordinal, tapi nominal ordinal tidak dapat di-recode jadi interval rasio. Jadi, hubungannya searah. Yang lebih tinggi bisa turun jadi nominal ordinal, tetapi yang nominal ordinal tidak bisa naik pangkat jadi interval rasio. Nah, di sini ketika datanya interval rasio, kemudian memenuhi asumsi parametrik, jadi N lebih besar sama dengan 30, dan terdistribusi normal, maka bisa menggunakan korelasi Pearson. Nah, ini di SPSS adalah defaultnya. Default uji hubungan di SPSS adalah parametrik dengan korelasi Pearson. Tetapi, dia tidak, sebenarnya kurang robas. Kurang robas, kenapa? Karena membutuhkan asumsi parametrik di sini. Yang lebih robas, artinya lebih fleksibel, tidak terikat dengan asumsi adalah Spearman atau Kendall, tetapi harus tetap interval rasio. Jadi, korelasi Spearman atau Kendall ini bisa digunakan ketika data tidak terdistribusi normal. Ini, dan sebenarnya ordinal pun juga bisa dengan Spearman atau Kendall. Jadi, di sini parametrik dengan Pearson, parametrik dengan Spearman, untuk ordinal bisa Spearman atau Kendall dengan ketika nominal menggunakan chi-square. Ini saya skip. Oke, yang berikutnya adalah uji regresi. Ada uji pengaruh. Nah, di sini tergantung dari banyak faktor. Pertama adalah berapa atau jenis variable dependennya. Kalau jenis variable dependennya adalah nominal atau ordinal, terutama di Kotomus, jadi ya tidak, misalnya perilaku, apakah Anda pernah membeli brand A dalam 3 bulan terakhir? Dia 1, tidak kosong. Seperti itu, tidak bisa diolah dengan regresi linier. Harus dengan regresi logistik. Jadi, menggunakan logit. Jadi, probabilitas dia 1. Jadi, 1 adalah pernah membeli. Nah, kemudian kalau misalnya datanya interval atau rasio, maka dilihat apakah dia N lebih besar dari 30 dan terdistribusi normal, apakah memenuhi asumsi distribusi normal. Kalau iya, maka bisa menggunakan regresi linier. Kemudian kalau tidak, maka menggunakan regresi logistik. Nah, sebetulnya ini ada tambahan. Ada tambahan. Ini yang lama ya, jadi ini belum mencaturkan SAM. Kalau SAM, di sini sebenarnya berapa jumlah variable dependennya. Kalau variable dependennya hanya 1, maka masuk ke sini. Masuk ke yang ada di sini. Kalau variable dependennya lebih dari 1, kalau variable dependen lebih dari 1, maka menggunakan SAM. Menggunakan structural equation modeling. Kalau dia terdistribusi normal, menggunakan maximum likelihood. Kalau tidak terdistribusi normal, menggunakan weightedly square. Apa bedanya? Bedanya jadi jumlah sampel. Maximum likelihood, jumlah sampel 5 kali jumlah item. Sedangkan weightedly square, jumlah sampel 10 kali jumlah item. Tapi itu sebenarnya materi untuk mata kuliah SAM. Saya jelaskan saja di sini bahwa ketika variable dependen lebih dari 1, maka harus menggunakan SAM. Atau PLS. SAM atau PLS. Sebenarnya PLS itu turunan dari SAM. Kemudian jika variable-nya terdistribusi normal, maka menggunakan maximum likelihood. Kalau tidak terdistribusi normal, maka menggunakan weightedly square. Nah, di sini kita mengasumsikan di sini hanya ada satu variable dependen. Dan kalau dia nominal atau original, otomatis logistik. Kalau dia interval ratio, tetapi tidak memenuhi asumsi parametrik, maka kembali ke logistik juga. Biasanya kalau dia tidak terdistribusi normal, maka bisa menggunakan antara polynomial logistik, atau di-record dulu baru menggunakan regresi logistik. Jadi, polynomial itu logistik, tetapi terdapat lebih dari satu pilihan. Jadi dibuat jadi dummy variable. Misalnya ada 5, skalanya ligat 5, tapi tidak normal. Jadi ada 1, misalnya 5 dan bukan 5, 4 dan bukan 5. Jadi nanti kita lihat dummy variable. Jadi recording dummy variable, setelah itu baru diolah dengan regresi logistik. Nah, kemudian jika dia terdistribusi normal, baru bisa menggunakan regresi linier. Nah, regresi linier ini dia tergantung apakah, ini sebenarnya perbedaannya tidak terlalu signifikan, karena pengolahannya sama. Apakah, tapi penyebutannya berbeda, apakah variable independennya 1 atau banyak. Kalau 1, maka regresi linier sederhana. Kalau banyak, maka regresi linier berganda. Apa bedanya? Bedanya adalah pada uji multi-colinearity. Pada regresi linier sederhana, tidak perlu melakukan uji multi-colinearity. Karena tidak mungkin ada korelasi antara variable independen, hanya ada satu variable independen. Tetapi ketika terdapat lebih dari satu variable independen, maka kita wajib melakukan uji multi-colinearity. Nanti akan dijelaskan asumsi klasik dari regresi dan juga bagaimana cara mengujinya. Nah, mungkin sampai sini, jadi sebelum saya masuk ke materi khusus tentang regresi, apakah ada pertanyaan? Sampai sini, dari tiga macam uji hipotesis. Uji beda, uji hubungan, dan uji pengaruh. Silahkan. Di SEM itu termasuk regresi juga sebetulnya. Regresi simultan. Kenapa? Karena terdapat lebih dari satu persamaan regresi yang diuji secara simultan. Begitu. Cuma belum masuk di flowchart yang ini. Oke, mungkin kita lanjut ke materi ya. Jadi, kita masuk ke regresi linier. Di sini bertujuan untuk menguji hubungan kausalitas linier. Hubungan kausalitas itu sebab-akibat. Sudah ada asumsi sebab-akibat. Jadi, ada yang menjadi variable independent yang menjelaskan atau sebabnya, dan ada yang menjadi variable dependent atau akibatnya. Dan dia harus linier. Jadi, asumsinya linier. Linier itu kalau diplot dalam sebuah grafik dua dimensi, maka dia lurus garisnya, bukan hurva. Nah, kemudian menguji hubungan kausalitas linier antara dua variable atau lebih. Jadi, minimal satu variable independent dan minimal satu variable dependent. Nah, syarat utama regresi linier adalah dia harus parametrik. Jadi, parametrik N yang pertama adalah N, sorry, jenis data variable dependent. Jenis datanya adalah interval atau rasio, N lebih besar sama dengan 30, dan terdistribusi normal. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka yang lebih sesuai adalah regresi logistik. Jadi, logistik regression sebenarnya prinsipnya sama dengan regresi linier, hanya saja yang diestimasi adalah probabilitasnya. Jadi, kalau regresi linier, peningkatan variable independent sebesar satu unit meningkatkan variable dependennya sebesar sekian unit. Sekian ini misalnya 0,5, 0,53 unit senariviasi. Jadi, langsung. Tapi kalau logistik, dia probabilitas peningkatan X sebesar satu unit meningkatkan probabilitas Y sama dengan satu sebesar sekian persen. Sekian persen. Jadi, itu variable dependennya berbeda. Jadi, lebih ke probabilitas dia satu. Jadi, ada 0, ada 1, kemudian probabilitas dia satu. Misalnya tadi, misalnya tidak parametrik, kemudian minta ikut tinggi dan rendah misalnya. Misalnya tadi, purchase intention tinggi dan purchase intention rendah. Misalnya dibagi dua dengan cut off tertentu. Kemudian kita lihat. Misalnya customer satisfaction meningkatkan probabilitas dia, purchase intentionnya tinggi sebesar sekian persen. Untuk logistik. Untuk multiple linear regression, perbedaannya adalah terdapat lebih dari satu predictor. Jadi, ini adalah bentuk standar dari persamaan regresi sederhana. Sebenarnya ada yang kurang. Oke. Harusnya ada satu lagi. Jadi, bentuk standarnya adalah Y sama dengan A ini adalah konstanta, ditambah beta 1, ini adalah coefficient regressinya. Ini X, ini adalah variable independennya, ditambah error. Harus ada error. Kenapa? Karena dalam estimasi kita, estimasi sebuah variable independen, pasti ada selisih antara estimated dengan actual-nya. Pasti ada selisihnya. Ini adalah error. Dan error ini kita ingin mendekati 0, tapi tidak mungkin 0. Pasti akan ada selisih antara actual dengan predicted. Nah, di sini multiple linear regression itu akarnya sama. Sama-sama tadi. A plus BX plus A. Tapi yang berbeda di sini X-nya ada beberapa. Ada X1, ada X, ada W, ada Z. Atau X1, X2, X3. Jadi, masing-masing variable independen memiliki coefficient regressi sendiri-sendiri. Nah, jadi ini adalah peningkatan Y sebesar peningkatan Y akibat peningkatan dari X1 sebesar 1 unit jika yang lainnya konstan, jadi yang lainnya 0. Jadi, misalnya di sini adalah 0,3. Misalnya, coefficient regressi 1 adalah 0,3. maka peningkatan X sebesar 1 unit akan menyebabkan Y meningkat sebesar 0,3 selama yang lain konstan. Jadi, W dan Z 0 maka meningkatkan Y sebesar 0,3 tadi. Tetapi dalam suatu pengukuran pasti masing-masing variable pasti punya nilainya sendiri-sendiri. Nah, taken together bersama-sama maka dia akan menghasilkan nilai Y yang berbeda tergantung dari apa namanya kombinasi dari masing-masing variable independen. Nah, di sini kenapa kita kenapa variable eh, sorry kenapa regresi yang berganda linier berganda itu lebih baik dibandingkan regresi linier sederhana. Jadi, ini sering terjadi apa namanya sebuah model penelitian ada tujuh hipotesis tujuh hipotesis regresi. Kemudian diolah satu persatu di regres satu persatu satu variable independen satu variable dependen secara terpisah. Jadi, ada tujuh kali pengolahan setiap pengolahan ada satu variable independen terhadap satu variable dependen. Nah, ini sebenarnya nggak salah tetapi kurang kurang akurat. Kenapa kurang akurat? Karena dengan mengolah tujuh variable independen sekaligus maka kita bisa mengontrol untuk confounder. Confounder ini jadi bisa jadi ada multi-coloniarity bisa jadi ada variable ada variable ketiga yang mempengaruhi variable dependen di luar model. Jadi, di sini kalau misalnya hanya menggunakan satu variable independen maka sangat mungkin ada variable ketiga yang nggak ada dalam model. Jadi, contoh yang sering mungkin belum pernah di kelas independen jadi yang sering saya angkat adalah ketika ada seorang psikolog yang menguji bahwa ukuran sepatu berpengaruh signifikan terhadap IQ pada anak. jadi di uji dengan sampel yang cukup besar pada konteks yang berbeda-beda konsisten dan signifikan bahwa ukuran sepatu ketika diregresi terhadap IQ dia signifikan positif. Semakin besar ukuran sepatu semakin tinggi IQ. Nah, kemudian ternyata ketika diregres dengan usia jadi bahwa usia dan ukuran sepatu ternyata hilang efek dari efek dari ukuran sepatu. Ternyata usia sama-sama mempengaruhi ukuran sepatu dan juga mempengaruhi IQ. Semakin tua anak jadi pada anak-anak semakin misalnya anak-anak umur 7 sampai 15 tahun katakanlah semua. Penambahan satu tahun usianya meningkatkan ukuran sepatu dan juga meningkatkan IQ. Tapi di atas 18 tahun katakanlah maka semakin tua enggak menambah ukuran sepatu dan tidak menambah IQ. Jadi setelah dikontrol dengan menambahkan usia ke dalam persamaan regresi ternyata efek ukuran sepatu terhadap IQ menjadi hilang. Ini itulah kenapa multivariate itu penting karena dengan kita memasukkan multiple variable dalam sebuah model kita bisa melihat apakah ini benar-benar ada pengaruh ataukah hanya spurious regression yang signifikan karena kebetulan kebetulan ada variable ketiga yang sama-sama mempengaruhi variable idapanda dan variable dipanda. Dalam hal ini usia adalah confounding variable yang membuat seakan-akan ukuran sepatu berpengaruh positif terhadap IQ. Nah jadi multivariate analisis bisa mengidentifikasi permasalahan seperti itu. Kemudian bisa melihat bisa menguji interaksi antara prediktor jadi ketika kita ini sebenarnya kita akan ada hipotesis kalau kita ingin melihat hipotesis kalau kita hanya ingin melihat pengaruh langsung saja main efeknya saja maka kita bisa masukin tanpa interaksi kalau kita ingin melihat apakah ada interaksi antara variable kita maka kita bisa memodelkan dengan menambahkan perkalian antara dua variable independen jadi misalnya pengaruh customer satisfaction dan brand image misalnya atau brand brand image terhadap purchase intention kita bisa memasukkan customer satisfaction dan brand image sebagai main effect dan kita bisa menambahkan juga variable ketiga yaitu hasil kali antara variable customer satisfaction dan brand image ini menjadi interaksi antar keduanya ini bisa ditambahkan dan yang terakhir improve prediction jadi semakin banyak variable independen yang kita masukkan dalam model maka biasanya semakin baik prediksinya biasanya jadi gak jaminan juga tapi umumnya ketika semakin banyak variable independen yang dapat yang digunakan maka semakin banyak variasi dari variable dependen yang dapat dijelaskan oleh model ketika kita hanya memasukkan hanya satu variable independen saja maka mungkin R2-nya kecil mungkin R2-nya misalnya 10% atau 15% dan kalau kita memasukkan 5 atau 6 mungkin bisa sampai 80% gak jaminan juga sebetulnya tapi secara umum semakin banyak jumlah variable independen yang dimasukkan maka semakin besar R2-nya semakin besar variasi dari variable dependen yang dapat dijelaskan oleh model nah ini general ideas nya jadi akar dari regresi adalah bahwa variable independen X menjelaskan variable dependen Y nah kemudian dikembangkan menjadi multiple regression bahwa yang menjelaskan Y ini gak cuman ada X1 X2 sampai X plus sekian nah disini tujuannya adalah melihat pengaruh dari masing-masing variable independen dengan menyesuaikan apa namanya kemungkinan potential confounder jadi katanya kita melihat ada ternyata X1 dan X2 ini berkorelasi cukup tinggi jadi ada confounding efek disini maka bisa bisa kita keluarkan salah satu bisa kita pilih salah satu yang misalnya berkorelasi cukup tinggi bisa kita gabung jadi satu atau bisa kita keluarkan salah satu agar menghilangkan menghilangkan confounding efeknya nah ini model regresi jadi kalau hanya satu variable independen dan satu variable dependen maka bisa kita gambarkan ke dalam grafik dua dimensi cukup straightforward ini adalah persamaan regresi yang berusaha meminimalisir error error antara actualnya jadi titik yuru ini adalah actualnya sedangkan garis ini adalah predictednya kita ingin mengestimasi sebuah garis regresi sebuah garis persamaan regresi yang meminimalisir jarak antara garis dengan masing-masing titik yuru ini kenapa? karena semakin besar jaraknya makanya semakin besar errornya nah kepada dunia yang sempurna titik-titik biru ini semua ada di garis ada sejajar ada di dalam garis tapi more likely dengan data dengan data yang messy dengan variable latent yang banyak yang mungkin pengukurannya pun juga melibatkan ada measurement error disitu pasti akan ada error jadi acceptable selama ini kita lihat apakah residu dari errornya itu seperti apa jadi kita ingin melihat kita ingin mendapatkan sebuah persamaan regresi yang bisa menggambarkan semua data dan errornya nanti terdistribusi normal sehingga bisa kita katakan errornya ini at random kalau errornya tidak terdistribusi normal artinya ada bias disitu ketika kita menggunakan multiple regression maka gak bisa cukup dengan dua dimensi kalau kita menggunakan dua variable independent saja sudah tiga dimensi kalau kita menggunakan lima variable independent maka enam dimensi kotak kita gak bisa kotak kita gak cukup untuk menggambarkan space enam dimensi mungkin tiga dimensinya sudah cukup sudah cukup susah begitu tapi intinya adalah disini ada dua garis jadi dengan dengan tiga dimensi bukan hanya ada satu garis tapi ada dua garis jadi ada garis antara X dengan Y X satu dengan Y ada garis antara X dua dengan Y dan juga ada garis disini ada ada antara X satu dan X dua jadi ada korelasi antara X satu dan X dua dan kita ingin kita ingin X satu dan Y ini berkorelasi tinggi antara X dua dengan Y berkorelasi tinggi tetapi antara X satu dan X dua ini jangan sampai korelasinya tinggi kalau korelasinya tinggi maka disini areanya akan besar sehingga errornya akan besar jadi kita ingin antara X satu dan X dua ini gak banyak korelasinya tetapi antara X satu dan Y dan X dua dengan Y ini berkorelasi cukup tinggi sehingga bisa menjelaskan variasi dari Y tanpa menambah error-nya. Ini persamaannya, walaupun ini sebenarnya ada tambahan error. Jadi ada konstanta, ini konstanta, ketika X sama dengan 0, maka nilai Y ketika X sama dengan 0. Jadi petitik yang berpotongan dengan sum Y ketika X 0. Ini adalah koefisien regresinya atau slope-nya, slope dari jaris. Kemudian kita bisa menghitung standar error dari regresi dengan melihat residualnya. Tapi kita tidak akan masuk ke rumus karena terus terang untuk aplikasinya lebih banyak kita menggunakan statistik dengan software. Tidak akan Anda disuruh menghitung persamaan regresi secara manual. Itu bisa saya jamin. Tetapi yang harapan saya adalah Anda bisa setidaknya membaca output dari sebuah regresi. Kemudian di sini ketika ada multiple regression, ada terdapat lebih dari satu variable independen, maka untuk setiap variable independen ada koefisien regresinya. Ini kurang ada tambahan, ada error. Tetap harus ada error untuk masih berapapun jumlah variable independennya. Ini mungkin saya skip. Ini saya skip. Yang berikutnya adalah regresi dengan dummy variable. Ini kenapa penting? Jadi seringkali variable dependennya rasio, interval to ratio, tetapi variable independen untuk regresi linier dimungkinkan berupa variable nominal terkategori. Tetapi tidak boleh di-input langsung ke dalam persamaan regresi. Jadi katakanlah misalnya pria dan wanita, pria kodenya dua, wanita kodenya satu. Terus langsung di-regress, dimasukkan ke dalam regresi, laki-laki dua, perempuan satu. Itu tidak boleh. Harus dirubah jadi dummy variable. Di sini dummy variable ini satu kosong. Jadi misalnya laki-laki atau sama saja bisa laki-laki satu perempuan kosong atau laki-laki kosong perempuan satu. Nah, kalau misalnya dia lebih dari dua, misalnya S1, S2, S3, maka dibuat jadi N-1 atau K-1. Kalau ada tiga kelompok, maka ada dua variable dummy. Jadi misalnya S1, S2, S3, katakanlah kelompok referensi kita adalah S1, maka S1 dan bukan S1. Terus kita buat dummy variable yang berikutnya adalah S2 dan bukan S2. Kalau bukan S1, bukan S2, maka yang tersisa adalah S3. Jadi itu dummy variable. Nah, jadi harus berupa satu kosong, satu untuk tidak, kosong untuk tidak, satu untuk iya. Jadi misalnya wanita, kalau wanita maka satu artinya dia wanita, kosong artinya dia bukan wanita. Kalau bukan wanita pasti dia otomatis laki-laki. Kalau misalnya S1, S2, S3, maka S1, satu juga dia S1, kosong jika dia bukan S1. S2 juga sama. S1 jika dia S2, nol jika dia bukan S2. Kalau bukan S1, bukan S2, maka yang tersisa adalah S3. Ini contoh untuk perokok. Jadi contoh yang di sini, ada tiga kelompok, ada non-smoker, ada former smoker, ada current smoker. Di sini, apa namanya, ada tiga kelompok, ada 0, 1, 2, dibuat jadi dua dummy. Misalnya dummy pertama adalah former smoker. Former smoker di sini, kalau dia non-perokok, maka dia bukan former smoker, bukan juga current smoker. Jadi dummy pertama adalah former smoker, jadi mantan perokok. dummy dua adalah current smoker, jadi perokok aktif. Kalau 0, non-smoker, maka dia 0, 0. Kalau dia former smoker, maka di dummy-nya adalah 1, 0. Artinya dia, ya di dummy satu, tidak di dummy dua. Kalau dia dua, current smoker, maka dia 0, 1. 0 untuk dummy pertama, ya untuk dummy kedua. jadi pasti dia K-1. Kalau ada lima kelompoknya, maka ada empat dummy-nya. Kalau ada enam kelompoknya, maka ada lima dummy-nya. Dengan coding yang seperti ini. Jadi ini data awalnya, kalau mau diregress, harus dibuat coding yang seperti ini. Jadi data yang seperti ini bisa di-input ke dalam regresi. Data yang ini tidak bisa di-input ke dalam regresi. Kenapa? Karena ini hanya kategorisasi, hanya simbol. Dua, current smoker, satu, former smoker. Belum tidak berarti current smoker lebih tinggi dibandingkan former smoker. Atau bukan berarti current smoker dua kali lipat dari former smoker. Jadi kurang tepat kalau kita menggunakan data ini sebagai input ke dalam regresi. ini beberapa contoh ilustrasi. Jadi di sini variable dependent-nya adalah force expiratory volume. Jadi volume napas. Jadi volume paru-paru. Volume paru-paru. Nol untuk non-smoker, satu untuk smoker. Oke, jadi min untuk non-smoker itu satu. Sorry. Rata-rata VEF untuk non-smoker 2,56. Rata-rata untuk smoker 3,277. Jadi kapasitas paru-paru bagi perokok lebih tinggi dibandingkan yang bukan perokok. Jadi kalau dibuat persamaan regresinya diperoleh Y ini adalah variable dependent-nya kapasitas paru-paru sama dengan 2,5,6,6. Ini adalah konstantanya yaitu rata-rata dari kapasitas paru-paru non-smoker. Sedangkan di sini untuk smoker ketika X sama dengan 1 maka lebih besar. Lebih besar kapasitasnya sebesar 0,711. ini satuannya miligram miligram detik satuannya liter liter per detik. Jadi kapasitas paru-paru perokok dalam hasil regresi ini 0,711 liter per detik lebih tinggi dibandingkan yang bukan perokok. Ini intercept 2566 artinya kapasitas paru-paru untuk kelompok 0 kelompok 0 ini yang non-smoker. ini perbedaannya. Terus ada T-statnya dilihat uji signifikannya dia signifikan. Tapi jadi ini konfidenas intervalnya jadi ini perbedaan antara smoker dan smoker ini antara 0,495 liter hingga 0,927 liter. Jadi tidak pasti ada rentang keyakinannya tetapi tetapi ini lebih tinggi dari 0. Lebih tinggi dari 0. Jadi jelas pasti ada perbedaan positif antara smoker dan non-smoker. Kalau dibuat persamaan tiketnya seperti ini ini tapi kesimpulannya aneh. Kenapa kok anak-anak yang merokok lebih tinggi kapasitas paru-parunya dibandingkan yang tidak merokok. Padahal jelas ada efek samping rokok yang negatif terhadap paru-paru. Jadi ternyata jawabannya adalah anak-anak yang merokok itu umumnya lebih tua dibandingkan yang tidak merokok. Jadi ada usia. Usia menjadi confounding variable. Jadi tadi seperti contoh IQ dengan ukuran sepatu usia menjadi confounding variable. Sehingga seakan-akan anak yang lebih besar ukuran sepatunya atau dalam hal ini anak-anak yang merokok seakan-akan lebih besar kapasitas paru-parunya. Ternyata yang menyebabkan kapasitas paru-paru besar adalah usia. Jadi di sini multiple regression model mengadjust untuk usia. Jadi ini SPSS-nya jadi ini variable dependent-nya adalah ukuran paru-paru kemudian variable independen-nya dimasukkan ini merokok atau tidak merokok kemudian usia anak. Kemudian hasil pengolahan seperti ini. Gimana bacanya? Yang pertama kita lihat signifikansi. Jadi T value dan signifikansi. Jadi ini nilai T-nya ini signifikansinya dikatakan signifikan jika dia di atas 0,05 di bawah 0,05 dikatakan signifikan jika dia di bawah 0,05 kalau di atas 0,05 artinya tidak signifikan. Di sini kita lihat bahwa baik merokok maupun usia sama-sama signifikan menjelaskan ukuran atau kapasitas paru-paru. Kemudian kedua kita lihat koefisiennya. Ini yang unstandardized, ini yang standardized. Kalau kita membandingkan antar efek, maka kita harus lihat yang standardized koefisien. Jadi ini apple to apple. kalau di sini ini adalah koefisien yang tidak terstandar, satuannya masih liter per detik, tapi tidak apple to apple. Kita tidak bisa membandingkan antara smoke dengan age. Tapi di sini kita bisa mengetahui bahwa ternyata anak-anak yang merokok itu lebih rendah kapasitas paru-parunya sebesar 0,209 liter per detik ketimbang yang tidak merokok. Jadi terlihat bahwa efek positifnya hilang berganti jadi efek negatif. Sedangkan yang efek positif adalah usia. Jadi penambahan satu tahun, penambahan satu tahun usia anak meningkatkan kapasitas paru-paru sebesar 0,231. Ini adalah interceptnya, ini adalah apa namanya konstanta ketika kapasitas paru-paru ketika anak-anak tidak merokok dan usianya 0 tahun jadi baru lahir setelahnya. Baru lahir, kemudian setiap penambahan setahun bertambah 0,231 liter per detik dan tetapi kalau dia merokok maka berkurang sebesar 0,209. Ini model persamaan regresi yang sesungguhnya setelah dimasukkan usia sebagai kontrol variable. Jadi ini memberikan contoh yang memberikan ilustrasi bahwa apa namanya kalau kita mengolahnya sendiri-sendiri hanya merokok atau tidak merokok saja atau hanya usia saja makanya kita tidak bisa melihat interaksinya. Kita tidak bisa tahu bahwa ternyata antara apa namanya bahwa merokok itu sesungguhnya mengurangi apa namanya mengurangi kapasitas paru-paru setelah kita mengontrol usia dari anak. Ini jadi ini untuk untuk regresi nah sekarang kita masuk ke uji asumsi klasik. Jadi uji asumsi klasik jadi ini uji yang harus dilakukan jadi asumsi tidak boleh sekedar diasumsikan saya sudah mengasumsikan normal Pak tidak boleh harus diuji jadi ini ada ada lima uji asumsi klasik tidak semuanya diperlukan yang wajib hanya tiga yang dua opsional ini saya jelaskan yang pertama yang wajib adalah asumsi normalitas jadi variable dependent dari variable dependent dari persamaan regresi itu harus terdistribusi normal nah dikatakan normal jika skewness dan kurtosis mendekati nol jadi ketika tidak menceng dan kemampatannya pas disini mesokurtik maka dia normal kalau dia menceng jadi bisa menceng ke kiri positif bisa menceng ke kanan negatif risk bisa dia mampat bisa dia terlalu ngumpul di tengah atau dia terlalu nyebar maka dikatakan tidak normal tapi yang paling fatal kesalahannya adalah ketika dia bimodal jadi ketika ada ekstrim di tinggi atau rendah di tinggi dan rendah jadi ada di artinya ada dua kutub antara yang tinggi dan yang rendah dikatakan normal jika dia sebetulnya kutubnya di tengah jadi hanya ada satu kutub hanya ada satu pusat yaitu di tengah-tengah itu baru dikatakan normal nah walaupun bisa jadi distribusinya menceng ke kiri atau menceng ke kanan kalau menceng masih bisa dikoreksi masih bisa di transformasi tapi kalau sudah bimodal sudah tidak bisa di tidak bisa di otak atik kemudian disini asumsi normalitas itu variable y terdistribusi normal pada setiap titik y pada setiap titik x jadi pada setiap titik variable independen misalnya variable independen sepanjang 1 2 3 sampai sekian maka pada setiap titik dia terdistribusi normal nah residu dari y yang tidak dapat dijelaskan oleh model itu dia harus terdistribusi normal itu uji asumsi normalitas nah dikatakan normal disini uji-ujinya ada ada beberapa pendekatan yang pertama menggunakan one sample Kolmogoro Smirnov atau uji Wilkes tapi ini sudah dikatakan terlalu ketat jadi mudah menolak mudah menolak data sebagai tidak normal jadi sudah sudah jarang dipakai jadi tidak dipakai karena data yang masih memiliki masih agak normal menggunakan one sample KS dia di honis tidak normal padahal sebetulnya masih normal dengan kriteria yang lain nah ini menggunakan kriteria George dan Mallory dapat dikatakan normal jika skewness dan kurtosisnya dalam rentang minus 2 hingga plus 2 jadi dikatakan disini dia dikatakan normal jika skewness kurtosisnya mendekati 0 nah mendekati 0 semakin mendekati 0 semakin normal tetapi jika tidak sama dengan 0 maka selama skewness dan kurtosisnya tidak lebih kecil dari minus 2 atau lebih besar dari plus 2 maka dia masih dapat dikatakan normal jadi rentangnya antara minus 2 hingga plus 2 ini menurut George dan Mallory 2010 dan saya sangat menyarankan yang kedua sebenarnya ada juga menggunakan scatter plot atau box plot jadi ada banyak pendekatan tetapi kalau menggunakan scatter plot atau box plot itu kan berdasarkan pandangan mata jadi bisa jadi agak relatif sedangkan kalau kurtosis bisa keluar statistiknya dengan cukup mudah bisa keluar angkanya berapa selama variable dependent Anda skewness dan kurtosisnya dalam rentang minus 2 hingga plus 2 maka normalitasnya aman yang kedua adalah homoscedasticity atau homogenity of variance apa yang dimaksud dengan homoscedasticity jadi disini adalah sebaran sebaran Y pada masing-masing titik X jadi sebagai contoh yang pertama ini ini adalah contoh data yang homoscedastic artinya ada error ada variasi antara X antara predicted Y dan actualnya tetapi errornya rentangnya se-level jadi apa namanya sebarannya konstan sebaran Y pada level X rendah sama dengan sebaran Y pada level X menengah sama dengan sebaran Y pada level X tinggi ini homoscedastis X kalau yang ini dia heteroscedastis kenapa karena sebaran Y pada masing-masing level X tidak sama sebagai contoh disini sebaran Y pada level X rendah ternyata tinggi sebaran Y pada level X menengah ternyata rendah jadi ini lebih mendekati garis dibandingkan yang lain sedangkan pada X tinggi sebaran Y menjadi sangat tinggi sangat lebar seperti ini artinya akurasi dari persamaan regresi itu menjadi berbeda-beda antara level X mungkin dia di level rendah dan tinggi dia tidak akurat di level menengah dia akurat seperti ini heteroscedastis bagaimana cara mengunjinya dengan compare means one way ANOVA ada option kita pilih Levin test of homogenital variance jika dia signifikan artinya terdapat perbedaan artinya heteroscedastis kalau dia tidak signifikan artinya jadi dia jika p-value-nya di bawah 0,05 sorry jika p-value-nya signifikan atau di bawah 0,05 artinya dia terdapat perbedaan atau heterogen jadi asumsi homoscedasticity tidak terpenuhi jika hasil Levin-nya tidak signifikan p-value-nya di atas 0,05 maka dia homogen atau homoscedastis nah yang terakhir yang ketiga ini yang wajib jadi normalitas homoscedasticitas dan non-linearitas ini wajib ini menggunakan scatter plot atau menggunakan compare means check linearity test jadi kalau kita lihat ini adalah contoh data yang tidak linear kenapa tidak linear karena pada level X tertentu pengaruhnya positif melewati cut-off tersebut dia pengaruhnya negatif jadi kalau diuji dengan regresi yang seperti ini maka tidak signifikansi tidak ada pengaruh jadi garisnya garis lurus seperti ini padahal ada pengaruhnya hanya pengaruhnya non-linear kalau seperti ini harusnya diolah terpisah antara misalnya X pada X kurang dari 5 misalnya dan X lebih dari 5 diolah secara terpisah mungkin akan keluar hasil yang signifikan dengan apa namanya dengan slope yang berbeda di bawah 5 slope-nya positif di atas 5 slope-nya jadi negatif itu nah disini disini dikatakan linear ini menggunakan compare mean compare mean check linearity test disini dikatakan signifikan dikatakan linear jika linearity-nya lebih kecil dari 0,5 dan division of linearity-nya lebih besar dari 0,5 artinya disini linearity-nya signifikan penyimpangan dari linearity-nya tidak signifikan dimungkinkan ada dua-duanya ada linear dan non-linear dalam satu model kalau seperti itu namanya curve linear jadi ada ada bagian model yang linear ada bagian model yang tidak linear yang seperti itu bisa menjadi bias dalam estimasi jadi persamaan reglasinya ada bagian yang dia linear ada bagian yang dia tidak linear jadi untuk yang ideal jadi dikatakan benar-benar linear jika komponen linearity-nya signifikan dan komponen deviation from linearity-nya dia tidak boleh signifikan signifikan jika dia di bawah sama dengan 0,05 ini untuk uji linearity nah yang berikutnya adalah collinearity multi-collinearity ini untuk multi-variate regression ketika terdapat lebih dari satu variable independent kalau hanya satu variable independent maka tidak usah diuji multi-collinearity nah bagaimana cara mengujinya ada dua menggunakan korelasi atau menggunakan statistik kolinearity diagnostik kolinearity kalau menggunakan korelasi korelasi antar variable independent tidak boleh lebih besar sama dengan 0,8 jadi korelasi antar variable independent tidak boleh lebih besar dari 0,8 atau varian inflation faktornya disini lebih kecil dari 10 mungkin saya jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan multi-collinearity disini katakanlah ada variable Y variable dependent yang ingin kita jelaskan kita ingin menjelaskan variable Y dengan dua variable independent X1 lingkaran warna biru dan X2 lingkaran warna hijau disini ini adalah variance dari Y yang dapat dijelaskan oleh X1 saya cuara ini ini adalah variance dari Y yang dapat dijelaskan oleh X1 ini adalah variance dari Y yang dapat dijelaskan oleh X2 Oke, bersama-sama ini adalah varian dari variable dependent yang dapat dijelaskan oleh model. Sedangkan ini area yang tidak terkompatnya adalah errornya, varian dari Y yang tidak dapat dijelaskan oleh model. Kita ingin memaksimalkan area yang dijelaskan oleh model. Kalau tidak semua tertutup, lebih baik. Jadi semakin banyak variable independennya, semakin besar peluang kita menutup area Y yang tidak dapat dijelaskan oleh model. Nah, ini kondisi ideal. Ada dua variable independen, sama-sama menjelaskan Y, dan antar X1 dan X2 tidak berkorelasi, itu sangat kecil. Sangat kecil korelasinya. Di sini kita lihat overlap antar X1 dan X2 sangat kecil, hampir tidak terlihat. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, pada kasus yang kedua di sini, kita memiliki model yang sama, ada satu variable dependen Y, ada dua variable independen X1 dan X2. Di sini, ini adalah variasi dari variable dependen yang dapat dijelaskan oleh variable independen kita. Akan tetapi di sini, X1 dan X2 berkorelasi sangat tinggi. Ini adalah korelasi antara X1 dan X2. Karena korelasinya sangat tinggi, maka variasi dari Y yang dapat dijelaskan oleh X1 dan X2 bersama-sama jadi sangat kecil. Karena overlap, dia menjelaskan hal yang sama. Akan tetapi yang seperti ini membuat dia overestimate R2-nya. Jadi overestimate kemampuan model menjelaskan Y. Karena variable yang diarsir ini dihitung dua kali. Seakan-akan menjelaskan Y, padahal sebenarnya menjelaskan hal yang sama. Lebih tepat menjelaskan korelasi antara X1 dan X2. Ini yang harus dihindari. Karena katakanlah kita punya 10 variable independen, tetapi 10-10-nya sangat berkorelasi sangat tinggi. Kemudian kita gunakan menjelaskan Y, bisa jadi sebetulnya varian Y yang dijelaskan oleh model, ya bagian itu-itu saja. Sebetulnya ada inflation faktor. Inflation bahwa kemampuan model menjelaskan variable dependen, terinflasi melebihi dari yang seharusnya, dari yang sebenarnya. Karena ada korelasi yang sangat tinggi antar variable independen. Nah di sini, unacceptably high level of intercorrelation, jadi tingkat interkorelasi yang sangat tinggi antar variable independen, sehingga efek dari masing-masing variable independen tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kemudian dengan pada model yang terdapat multi-colinearity, estimasinya unbiased. Tapi, jadi estimasinya unbiased, maksudnya predicted Y-nya bisa jadi terdistribusi normal, akan tetapi R-square-nya, jadi penilaian terhadap kemampuan model menjelaskan variable dependen itu tidak reliable. Kenapa? Karena tadi ada double counting dari korelasinya. Secara umum, in rule of thumb, korelasi yang lebih besar dari 80% antar variable dependen, itu artinya ada masalah. Kemudian ketika ada multi-colinearity, ini terlihat dari R-square yang sangat tinggi, F-test yang signifikan, tetapi T-test-nya tidak signifikan. Jadi, kita lihat R-square tinggi, F-test dari regresi signifikan, tetapi per variable independennya tidak signifikan. Di sini, alternatifnya, dengan varian, dengan VIF, varian inflation factor, dia harus lebih kecil dari 0, dari 10. Lebih kecil dari 10. Nah, apa yang harus kita lakukan jika terdapat multi-colinearity, kita ada dua solusi. Solusi yang paling straightforward adalah membuang salah satu variable. Katakanlah kita punya dua variable independen yang berkorelasi satu sama lain, cukup tinggi, maka kita bisa pilih salah satu dan buang yang lain. Pilih yang lebih penting atau pilih yang lebih besar korelasinya dengan variable dependent, yang lain dibuang. Atau yang lebih baik adalah menggabungkan dengan analisis faktor. Jadi, kita gabungkan dua variable yang berkorelasi sangat tinggi menjadi satu faktor, menjadi satu variable dengan reduksi data menggunakan analisis faktor. Itu nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut di perkuliahan selanjutnya terkait dengan analisis faktor. Mungkin sebagian teman-teman yang sudah dapat ada yang belum dapat. Nah, yang terakhir adalah serial autocorrelation. Ini adalah korelasi item dengan dirinya sendiri. Korelasi variable dependent dengan dirinya sendiri dengan T sebelumnya. Jadi, ini opsional, hanya digunakan ketika teman-teman menggunakan analisis time series. Jadi, regresi dengan lebih dari satu titik waktu, maka bisa menggunakan, bisa menguji menggunakan serial autocorrelation. Jadi, good tool, jadi alat yang baik untuk mengidentifikasi apakah ada autocorrelasi. Ini menggunakan Durbin-Watson statistic. turbin-Watson. ini macam-macam regresi, ada regresi sederhana. Ini sudah dijelaskan sebelumnya. Ini sedikit tentang teknisnya. Untuk sebelum olah data, dilakukan uji validitas reliability dengan analisis faktor dan afakronbah. Kemudian, jika dibutuhkan, menggunakan reduksi data, uji asum, terus kemudian uji asum di klasik. Terakhir olah data, di sini, ini menu analisis regresi, analyze, regression, linear. Kemudian, di sini kita pilih, ada enam, dan ini penting. Jadi, ada enam. ketika kita, sebenarnya yang paling default adalah enter, metode yang paling sederhana, kalau misalnya variablenya tidak banyak-banyak, sebenarnya kita cukup dengan enter, tapi kalau variabel kita cukup banyak, maka kita bisa menggunakan yang lain. Jadi, pada metode enter, semua variable independen dimasukkan sekaligus dalam model, tanpa melihat signifikansi. jadi hanya sekali pengolahan data. Sekali pengolahan data, semua variable independen diuji, dimasukkan dalam model. Terlihat, karena ada yang signifikan, ada yang tidak signifikan, apakah ada multi-colinearity, langsung terlihat semua. Nah, yang kedua adalah menggunakan regresi beberapa iterasi. Pada iterasi pertama, semua variable dimasukkan sekaligus. Jadi, ini iterasi pertama seperti enter, jadi enter, tetapi setelah dimasukkan, kemudian variable yang tidak signifikan dikeluarkan sekaligus. Jadi, katakanlah kita punya 10 variable independen. Kita masukkan ke dalam model semuanya yang signifikan hanya 7. Maka, pada regresi yang kedua, 3 yang tidak signifikan dikeluarkan semuanya dari model. Itu menggunakan metode penekatan remove. Nah, masalahnya bisa jadi tadi dari 3 yang tidak signifikan, bisa jadi kalau 1 dikeluarkan, mungkin ada yang dari tidak signifikan jadi signifikan. Jadi, urutan memasukkan bisa jadi mempengaruhi. Yang berikutnya adalah menggunakan stepwise dan ini terutama kalau jumlah variable cukup banyak. Kalau hanya 5 atau 6, mungkin tidak usah pakai remove stepwise dan lain-lain. Tapi kalau misalnya 10 dan seterusnya, maka mungkin lebih tepat menggunakan stepwise. Menggunakan salah satu dari yang 4 ini. Remove stepwise forward atau backward. Pada stepwise, semua variable dimasukkan dan dikeluarkan satu persatu. Jadi, bukan dimasukkan sekaligus. Jadi, katakan ada 10 variable dimasukkan satu dulu. Signifikan, kalau signifikan dipertahankan. Kalau tidak signifikan dikeluarkan A. Terus, dimasukkan yang variable kedua. Ketiga, keempat. Kalau signifikan dipertahankan, kalau tidak signifikan dibuang. Ini berdasarkan kriteria F model. Sampai diperoleh sebuah model regresi yang memaksimalkan F model-nya. F class-nya. Kemudian, yang berikutnya adalah forward. Di sini, variable dimasukkan satu persatu berdasarkan kriteria F model. ini dimasukkan satu persatu, apa namanya, jadi, tidak dikeluarkan. Jadi, dari model yang paling besar pengaruhnya, ditambah secara kumulatif. Mungkin, variable kedua yang paling besar, ketiga, sampai diperoleh 10 model dimasukkan semuanya. Kemudian, terakhir, backward. semua variable dimasukkan sekaligus, kemudian dikeluarkan satu persatu berdasarkan kriteria F model. Sehingga diperoleh yang apa namanya, paling sedikit, yang paling apa namanya, diperoleh model yang yang apa namanya, katakanlah ada 10 variable independen, maka ada 10 kali regresi. Regresi pertama, 10-10 nya masuk. Regresi kedua, dikeluarkan satu, hanya 9. Sampai regresi terakhir, tinggal satu. Kemudian, kita bisa mengevaluasi dari 10 variable tadi, mana yang signifikan, mana yang tidak signifikan berdasarkan iterasi tadi. Jadi, ini beberapa pendekatan yang mungkin dilakukan menggunakan regresi dengan SPSS, tetapi saran saya tidak usah menggunakan yang macam-macam, paling tidak untuk mengujui hipotesis, menggunakan yang enter saja. Jadi, semua variable dimasukkan sekaligus tanpa melihat signifikansi. Ini terutama ketika jumlah variablenya tidak terlalu banyak. Ini contoh, ini output dari regresi. Yang pertama, kita lihat adalah F-test-nya. Ini adalah F-test-nya. Kalau F-test tidak signifikan, maka model tidak bisa dilihat. Ini pasti tidak signifikan semua. Pertama, kita lihat F-test-nya dulu. Kalau F-test-nya tidak signifikan, model tidak fit. Sudah stop sampai situ. Model sudah dapat menjelaskan data. Kalau signifikan, baru kita lihat di sini koloniarity statistiknya. VIF, apakah ada yang di atas 10? Kalau ada yang di atas 10, artinya terdapat multi-koloniarity. Mungkin harus dibuang, atau harus di faktor analisis, diolah lagi, sehingga VIF-nya tidak ada yang di atas 10. Kalau VIF sudah tidak ada yang di atas 10, maka kita lihat signifikansi dari persamaan regresi. Di sini signifikan jika di bawah 0,05, tidak signifikan jika di atas 0,05. Di sini ada dua variable independen, di sini X1 dan X2 tidak signifikan karena T-value-nya kurang dari sebenarnya 1,96. Jadi, 1,96 itu T-value pada probability 0,05. kemudian kita lihat disini unstandardized coefficient atau standardized coefficient kalau kita ingin membandingkan dari 5 variable independen, mana yang efeknya paling besar? Ternyata yang paling besar adalah disini adalah variable ketiga, X3 dan 0,63. Di sini kita lihat apa bedanya karena paling unstandardized dia pembaginya masih masih belum sama. Jadi, belum bisa dibandingkan. Belum apple to apple. Sebagai contoh, di sini 0,02 dan minus 0,021 seakan-akan mirip tapi ternyata di sini pembaginya berbeda. Sehingga ketika pembaginya disamakan ternyata X1 lebih tinggi pengaruhnya dibandingkan X2. Walaupun di sini sebetulnya X1 lebih rendah dibandingkan X2. Secara absolut negatif yang berbanding terbalik. Yang terakhir kita lihat R2-nya. Di sini ada R2 dan adjusted R2. R2 ini variasi dari model yang dapat dijelaskan variasi dari variable dependent yang dapat dijelaskan oleh model. Sedangkan adjusted R2 ini adalah R2 yang sudah di-adjust dari jumlah variable. Jadi, semakin banyak variable independen ada kecenderungan R2-nya terinflasi. Jadi, R2 terinflasi karena jumlah variable. Di sini adjusted R2 sudah mengkoreksi. Jadi, ini R2 tetapi sudah mengkoreksi dari jumlah variable. Jadi, lebih akurat. Jadi, variasi dari variable dependent yang dapat dijelaskan oleh model adalah 12,70% setelah meng-adjust dari jumlah variable. Itu untuk regresi. Jadi, hari ini materinya tentang uji hipotesis khususnya tentang khususnya tentang regresi. setelah ini, oke, mungkin kita tanya-jawab dulu, setelah itu kita akan membahas mengenai tugas akhir. Jadi, mengenai minggu depan dan tugas akhir. mungkin silahkan yang mau bertanya tentang materi dulu, tentang materi regresi dan uji hipotesis, silahkan. Oke, ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang mau bertanya, kita masuk ke sesi terakhir, masuk ke jadi kita setelah ini kita akan ada breakout session. Breakout session-nya kita membahas mengenai di sini adalah research proposal. Jadi, oke, jadi tugas akhir tugas akhir teman-teman adalah ada sebuah research proposal itu nilainya lumayan besar 20 persen. Nah, ini proposal ini disubmit disubmit di hari terakhir minggu ujian. Jadi, saya paham mungkin teman-teman banyak ujian, jadi bukan pada hari, jadi proposal kuantitatif disubmit pada hari terakhir minggu ujian. Jadi, akan saya buka untuk asignment-nya di emas. Ini berupa paper. Berupa paper. Ini ada penjelasan enggak ya? Oke, isinya apa? Isi proposal-nya biasanya tiga bab. Yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan itu dipecah lagi menjadi latar belakang. Perumusan masalah. Kemudian pertanyaan penelitian. Tujuan bisa juga tujuan penelitian atau pertanyaan penelitian dulu baru manfaat penelitian. Satu bab satu. Bab dua adalah kajian literatur. Jadi apa namanya kajian literatur untuk menjawab pertanyaan penelitian. kemudian di bab tiga teman-teman harus menurunkan hipotesis. Mungkin sedikit penggambaran bahwa di sini hipotesis yang diturunkan itu tidak harus sama dengan pertanyaan penelitian tetapi dia harus menjawab pertanyaan penelitian. Nah, bab tiga adalah metodologi atau desain penelitian adalah bagaimana teman-teman berencana menjawab pertanyaan penelitian dengan menguji hipotesis. Jadi di bab tiga ada dua komponen utama. Yang pertama adalah data collection dan data analisis. Kalau data analisis menurut saya cukup standar. Pakai regresi saja cukup. Jangan tidak usah pakai yang terlalu rumit. Jadi teman-teman bisa karena sam belum diajari karena sam belum diajarkan maka untuk data analisis saya cukup puas dengan regresi saja. Nah, untuk data collection ini ada dua komponennya. Yang pertama adalah sampling. Jadi teman-teman harus bisa mendeskripsikan sampelnya seperti apa, siapa sampelnya, berapa jumlah sampelnya. Dan yang kedua adalah alat ukurnya, questionernya. Jadi questionernya. Jadi untuk proposal tugas akhir itu ada tiga bab tadi. Bab satu, pendahuluan yang bagian komponen paling penting adalah pertanyaan penelitiannya apa. Bagian kedua, kajian pustaka atau literatur review yang paling penting adalah kerangka teorinya apa. Kemudian bagian ketiga metodologi, di sini ada dua yang paling penting, sampelnya siapa dan measurementnya seperti apa. Kalau metodologi, metode analisis difikskan saja atau saya bebaskan sebenarnya tapi yang ekspektasi saya regresi saja sudah cukup. Kemudian jadi hari ini masih ada satu jam mungkin 45 menit saya akan membuka breakout room teman-teman mendiskusikan kira-kira apa ide untuk proposal riset. kemudian minggu depan saya akan meminta teman-teman untuk mempresentasikan nggak usah submit papernya, jadi bukan papernya, PPT-nya saja. Jadi mempresentasikan rencana, kemudian saya akan memberikan feedback supaya nggak langsung paper. jadi teman-teman membuat rencana kerangkanya dulu, kerangka kerangka proposal penelitiannya dipresentasikan ke saya minggu depan, kemudian saya memberikan feedback, kemudian dari hasil feedback tadi digunakan untuk menyusun proposal konditatifnya untuk dikumpulkan pada hari terakhir minggu ujian. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Halo? Sudah cukup jelas Pak. Jelas ya, jadi setelah ini breakout session saya berikan waktu sejam untuk berdiskusi terkait dengan proposal riset, kemudian minggu depan sudah harus presentasi, tapi bukan presentasi ide-nya dulu. Kemudian dari hasil presentasi itu saya kasih feedback, kemudian digunakan untuk menyusun laporan akhir yang saya nilai adalah yang hasil akhirnya, yang disubnet. Jadi yang minggu depan tidak ada penilaian, tetapi digunakan untuk memperbaiki supaya jangan sampai ketika ada yang salah atau ketika ada yang kurang tepat bisa saya bisa saya perbaiki. Oke, mungkin saya buka breakout room-nya, silakan berdiskusi untuk minggu depan, kemudian kalau ada yang mau ditanyakan silakan panggil dengan fitur call help. Bentar, saya buka dulu. Oke, silakan Anda bisa bergabung. Halo, saya matikan dulu.